Anak Harimau Jilid 21. Dalam pada itu, suasana di atas dinding benteng telah terjadi kekalutan, apalagi dari teriakan kebakaran yang bergema di mana-mana, dapat diduga bahwa kebakaran besar telah melanda bangunan rumah mereka. Mendadak terdengar si Hakim Pakuhati berteriak. Lepaskan panah api. Jeritan yang kalut kembali berubah menjadi teriakan ramai, panah-panah berapi mulai berhamburan kemana-mana. Gerakan tubuh Lansi Giyok cepat bagaikan sambaran petir, baru selesai si Hakim Pakuhati berbicara ia telah menerjang ke depan benteng, sewaktu panah berapi dibidikan, tubuhnya telah melayang ke tengah udara. Cahaya emas segera menyambar lewat, dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati mengiringi robohnya dua orang lelaki berbusur dari pagar benteng. Pada saat itulah di tengah kekalutan yang melanda kawanan lelaki itu, terdengar bentakan keras bergema memecahkan keheningan, sesosok bayangan manusia melompat keluar. Waktu itu Lansi Giyok sedang merobohkan beberapa orang lelaki kekar dengan senjata gurdi emasnya, merasa datangnya terjangan cepat ia mendongakan kepalanya. Ternyata orang yang sedang menerjang datang itu adalah seorang lelaki berusia 40 tahunan yang berjubah merah, membawa senjata poan keampit, beralis segi tiga meter bulat hidung paruh betet dan berjenggot hitam. Tampaknya orang inilah yang menamakan dirinya sebagai si Hakim Pakuhati. Bertemu dengan Lansi Giyok, si Hakim Pakuhati melotot besar, lalu sambil berteriak aneh dia menerjang ke muka, senjata poan keampitnya dengan jurus bintang timur menubruk bintang, dia serang ubun-ubun lawan. Lansi Giyok benci kepada si Hakim Pakuhati karena mulutnya cabul sekali, ditambah pula dia ingin selekasnya tiba di puncak seberang, maka tubuhnya begitu berkelebat lewat, senjata gurdi emasnya diayunkan ke muka dan mengikat senjata poan keampit lawan. Hakim Pakuhati sangat terkejut, sambil membentak dia melompat mundur dengan sepenuh tenaga. Lansi Giyok tertawa dingin, tangannya digetarkan ke muka dan tau-tau senjata poan keampit tersebut sudah terlepas dari cekalan. Hakim Pakuhati jadi ketakutan setengah mati, sukmanya merasa melayang meninggalkan raganya, sambil menjerit aneh, dia melompat naik ke atap rumah dan melarikan diri terbirik-birik. Hakim Pakuhati, tinggalkan dulu jiwamu Tokniocu tau membentak keras. Bersamaan dengan bentakan tersebut, tangannya segera diayunkan ke depan, segumpal jarum lembut seperti bulu kebau, diiringi percikan cahaya tajam langsung menyambar ke arah si Hakim Pakuhati yang sedang melarikan diri itu. Berubah hebat paras muka Lansi Giyok ya cukup mengetahui akan kelihayan jarum lembut tersebut, selain cepat dan hebat, serangan datang tanpa menimbulkan suara. Bahkan seseorang yang berilmu tinggi jangan harap bisa menghindari secara mudah. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, si Hakim Pakuhati telah menjerit kesakitan lalu roboh dari atas atap rumah dan jatuh berguling, dalam waktu singkat jiwanya turut melayang meninggalkan raganya. Kematian dari si Hakim Pakuhati tersebut segera membuat paniknya kawanan lelaki di atas dinding benteng, suasana menjadi kacau dan semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Pada saat itulah dari atas puncak bukit di seberang yang terjadi ledakan-ledakan yang memekikan telinga, cahaya api membumbung tinggi ke angkasa, asap tebal menyelimuti pandangan, kobaran api yang menggilas seakan-akan menyambar benda apa saja yang dijumpainya. Di bawah cahaya api yang membaras suasana di seputar situ pun dapat terlihat dengan jelas. Oh Licu sangat mendendam karena bahunya termakan bidikan panah, dia segera melompat naik ke atas dinding benteng, diambinya obor-obor di situ kemudian disambitkan ke arah bangunan benteng. Dalam pada itulah si Giyok hanya memikirkan soal teriakan merdu yang didengarnya tadi, walaupun dia belum berani memastikan, tapi suara yang amat dikenalnya itu cukup menimbulkan kecurigaan dalam hatinya. Maka sambil menengok ke arah Tok Nyocu, tanyanya kemudian dengan gelisah. Nyonya, apakah harus lewat situ menuju ke utara? Tangan kirinya yang menuding ke arah depan kelihatan agak gemetar. Dari sikap Lansi Giyok yang gelisah dan cemas setelah mendengar suara bentakan merdu tadi, Tok Nyocu tahu bahwa orang tersebut sudah pasti mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Lansi Giyok. Biarpun saat ini dia sudah tak ingin bersaingan lagi dengan adiknya, tapi mau tak mau dia harus menguatirkan kebahagiaan adiknya itu, terutama sekali ia dapat melihat bahwa Lansi Giyok sebenarnya tidak berniat sama sekali untuk memperisteri Ohli Chu. Ia manggut-manggut, lalu dengan kening berkerut segera tanyanya lagi. Adik Giyok, siapa sih perempuan itu? Menjumpai Tok Nyocu mengangguk, Lansi Giyok sama sekali tak berminat untuk berbicara lagi dengannya, sahutnya singkat. Dia adalah Sumo Aiku. Belum selesai berkata, tubuhnya bagaikan segulung asap telah meluncur ke utara. Dengan jawaban ini selintas wajah benci dan dendam menghiasi wajah Tok Nyocu, hawa napsu membunuh segera menyelimuti wajahnya, ditatapnya bayangan punggung Lansi Giyok tanpa berkedip, kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Pada mulanya Ohli Chu menyangka bentakan tersebut berasal dari Huyong Sian Chu atau Ciu Siao Cian, tapi sesudah mendengar kata Sumo Ai. Titik paras mukanya berubah hebat, memandang bayangan punggung Lansi Giyok yang menjauh, titik air metu, tanpa terasa jatuh bercucuran. Tok Nyocu amat menyayangi adiknya, sambil menggigit bibir ia segera berseru. Ayo kita kejar, asal Cici masih hidup selain kau, aku tak akan membiarkan siapapun berbaik dengan Lansi Giyok. Sambil berkata, dia lantas membungkukan badan dan memungut sebilah golok dari sisi sesosok mayat kemudian melakukan pengejaran lebih dulu. Berubah paras muka Ohli Chu menyaksikan hal ini, dengan cepat ia menubruk ke muka dan menarik pergelangan tangan Tok Nyocu sambil pintanya dengan air metu bercucuran. Cici, kau tak boleh membunuhnya. Dengan cekatan Tok Nyocu mengigus ke samping sehingga goloknya tidak sampai terampas, setelah mendengus marah segera serunya. Bila Lansi Giyok tidak mencintaimu dengan sesungguh hati, buat apa kita mesti biarkan ia tetap hidup bagi keuntungan orang lain? Dia tentu akan mencintaiku, pinta Ohli Chu lagi dengan air metu bercucuran, dia bersikap dingin kepadaku, hal ini dikarenakan ia mencurigai Ohlin San sebagai pembunuh ayahnya, tapi setelah ia mengetahui asal usulku sekarang. Perkataan itu terpaksa terhenti sampai separuh jalan karena gadis itu melihat Tok Nyocu semakin mengejar semakin cepat. Sementara itu, semua orang yang berada di benteng tersebut telah kabur menyelamatkan diri, dengan begitu tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ. Beberapa buah obor yang dilemparkan Ohli Chu ke dalam bangunan rumah tadi kini mulai membara besar dan menimbulkan asap hitam yang amat tebal. Ohli Chu sangat gelisah, dia takut temcinya Tok Nyocu benar-benar akan turun tangan keji terhadap Lansi Giyok. Ketika mendongakan kembali kepalanya ia tidak melihat bayangan tubuh si anak muda itu lagi. Waktu itu, Lansi Giyok dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya sedang bergerak menuju ke utara, dia yakin suara bentakan merdu yang didengar berasal dari adik seperguruannya si Chai Soat, tapi ia tak habis mengerti apa sebabnya gadis itu bukan berdiam di dalam gua sebaliknya turun gunung dan berkelana dalam dunia persilatan. Dalam gerakan larinya, tiba-tiba ia melihat lebih kurang puluhan kaki di depannya terbentang sebuah jurang yang dalam sekali, tanpa terasa dia memperlambat gerakan tubuhnya. Ketika mendekat, ternyata jurang itu lebarnya mencapai 10 kaki dasarnya sama sekali tak nampak, hanya lamat-lamat masih kedengaran suara air yang sedang mengalir. Di saat itulah dari puncak bukit seberang berkelebat cahaya tajam yang meluncur dari atas ke bawah, keadaannya bagaikan sebutir bintang yang sedang meluncur. Tak kalalan si Giyok mengamati lebih seksama lagi, perasaannya segera bergetar keras, ternyata bayangan. Manusia yang sedang meluncur ke bawah itu tak lain adalah si Chai Soat yang membawa pedang Jitho Akiyam. Kejut dan gembira membuat pemuda itu segera berteriak keras, adik Soat, adik Soat aku berada di sini. Di tengah seruan mana, dia lari menuju ke kanan dengan menelusuri sisi jurang. Agaknya si Chai Soat yang sedang meluncur ke bawah itu sempat pula menangkap teriakan Lansi Giyok, begitu kakinya mencapai tanah, ia lantas menubruk datang. Tunggu dulu adik Soat, teriak Lansi Giyok lagi memperingatkan, di sini terbentang jurang yang lebar. Tapi si Chai Soat yang sedang meluncur ke bawah seolah-olah tidak mendengar peringatan tersebut, tanpa mengurangi kecepatan tubuhnya yang sedang meluncur, dia bergerak terus menuju ke bawah, Sementara cahaya pedang yang terpantul cahaya api memekikan sekuntum awan merah yang menyilaukan mata. Lansi Giyok yakin, si Chai Soat tentu sedang terpengaruh emosi yang menggelora, ditambah lagi letusan-letusan keras sedang menggelegar dari arah puncak, ini semua membuatnya tidak mendengar suara peringatannya. Dalam kejutnya peluh dingin sempat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Dengan cepat dia memandang sekejap sekitar itu, tiba-tiba ia melihat ada seutas tali yang terikat pada sebatang pohon besar di sisi jurang, ujung tali tersebut justru tepat pada puncak pohon setinggi 8-9 kaki. Tergerak hatinya melihat hal itu, cepat ia meluncur ke depan. Bersamaan waktunya, ia pun menjumpai si Chai Soat sudah berada cuma 20 kaki dari tepi jurang, cepat-cepat teriaknya lagi dengan keras. Berhenti adik Soat, cepat hentikan langkahmu adik Soat. Tubuhnya yang telah mendekati pohon besar itu cepat menyambar tali tersebut, sementara gurdi emas yang berada di tangan kanannya diayunkan ke depan memutuskan ujung tali yang terikat pada pohon di ujung seberang. Sesudah itu dia menjejakan kakinya ke tanah dan tubuhnya berayun menggunakan tali tadi menuju ke pantai seberang, sambil berayunan sekali lagi ia berteriak. Adik Soat, cepat berhenti, aku telah datang. Si Chai Soat yang terkejut bercampur gembira bahkan seperti agak tertegun itu masih saja berlarian menuju ke tepi jurang, kini jaraknya tinggal satu kaki. Engkoh Jiok. Si Chai Soat tidak mampu menahan diri lagi, sambil menjeret ia langsung menubruk ke tubuh anak muda tersebut. Lansi Giok sangat terkejut, baru saja dia bermaksud menghalangi perbuatan gadis itu, mendadak dari tepi seberang kedengaran suara dari Ohlicu sedang menjeret kaget. Ah ah ah, jangan, tapi. Keras tali itu putus secara tiba-tiba, sebilah golok berkelebat lewat sambil memancarkan cahaya tajam. Waktu itu Lansi Giok sedang bersiap-siap untuk menyambar pinggang si Chai Soat, ia tak menduga kalau tali yang digunakan untuk berayun mendadak putus menjadi dua. Dengan lenyapnya keseimbangan badan maka tidak ampun lagi tubuhnya segera meluncur ke bawah. Pemuda itu terkejut sekali, sambil mementak keras, ujung baju kirinya dikebaskan ke muka dengan sepenuh tenaga. W.S. Tubuhnya mengikuti sisa tenaga yang terpantul dari tali yang terputus meluncur lagi sejauh enam depa ke arah pantai seberang, namun tubuh si Chai Soat yang menubruk tiba telah menerjang di atas badannya. Lansi Giok mendengus tertahan, dengan cepat tubuhnya meluncur ke bawah, padahal selisihnya dengan tepi jurang hanya tinggal tiga depa saja. Si Chai Soat memeluk tubuh si anak muda itu kencang-kencang, ia jatuh tak sadarkan diri, pedang Jit Hoa Kiam yang berada di tangannya ikut meluncur ke dasar jurang. Dari pantai seberang, masih kedengaran dengan jelas suara teriakan dan isak tangisoh licu yang memilukan hati. Lansi Giok benar-benar berada dalam keadaan yang amat kritis, masih untung dia tak sampai panik atau gelagapan. Sementara tubuhnya masih meluncur ke dasar jurang dengan kecepatan tinggi, mendadak sepasang matanya menangkap sebatang pohon yang tumbuh di sisi jurang. Serta merta ia membentak keras, senjata gurdi emas di tangan kanannya secepat kilat diayunkan ke muka. Sereet Senjata gurdi emas itu persis melingkar pada batang pohon yang besar itu, dengan demikian tubuhnya yang sedang meluncur ke bawah pun terhenti secara mendadak. Namun dengan terhentinya gerakan meluncur itu, sepasang tangan si Chai Soat yang memeluknya juga turut mengendor lepas, berhubung si Nona berada dalam keadaan tak sadar. Lansi Giok sangat terkejut, dengan cepat ia memeluk tubuh si Nona kencang-kencang. Dengan tangan kanan berpegangan pada senjata gurdi emasnya, tangan kiri dipakai untuk memeluk si Chai Soat, bergelantungan di udara, tubuhnya bergoyang kian kemari tiada hentinya. Sekuat tenaga pemuda itu berusaha untuk menenangkan hatinya, membiarkan pikirannya yang kalut menjadi jernih kembali. Kini dia tahu bahwa si Chai Soat telah jatuh pingsan, tapi sayang ia tak dapat menundukkan kepalanya untuk memeriksa keadaan gadis tersebut. Begitu tubuhnya yang bergelantungan di tengah udara sudah menjadi tenang, pemuda itu baru mengangkat tubuh si Chai Soat ke atas lalu menggigit pakaian bagian dadanya kuat-kuat setelah melepaskan tangan kirinya, dengan tangan yang lengkap dia baru merangkak naik ke atas pohon. Segenap tenaga dalamnya telah disalurkan keluar dengan menyelimuti badan, gerakan merangkaknya dilakukan amat berhati-hati, tiba di atas pohon, dia membaringkan tubuh si Nona di antara dahan dengan ranting pohon yang kuat. Mula-mula dia mengikat diri di atas dahan pohon dengan senjata gurdi emasnya, kemudian baru membaringkan si Chai Soat dalam pelukannya, baru sekarang pemuda itu merasakan amat penat memandang adik Soat dalam pelukannya tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang. Air muka si Chai Soat pucat pias bagaikan mayat wajahnya sayu, matanya terpejam rapat-rapat sementara alis matanya yang lembut berkernyip menjadi satu. Bibirnya yang pucat sedikit terbuka hingga kelihatan dua baris giginya yang putih di antara bulu matanya masih tampak basah oleh air mata. Lansi Giyok sedih sekali setelah melihat kesemuanya ini, air matu, terasa jatuh bercucuran, hanya berpisah setengah bulan, sungguh tak disangka adiknya menjadi begitu layu dan lemas bagaikan baru sembuh dari penyakit parah. Teringat akan kejadian yang memedihkan hati, tanpa terasa dia menyusupkan kepalanya di atas dada si Chai Soat dan menangis, sementara tangannya memeluk gadis itu makin kencang. Pipi kanannya ditempelkan di atas payudara sebelah kiri si Nona, ia dapat mendengar detak jantungnya yang lemah, hal tersebut membuat air matanya bercucuran semakin deras. Isak tangis yang memedihkan hati membuat seluruh kemurungan dan kemas gulan dalam hatinya terlampiaskan keluar, yang dipikirkan olehnya saat ini hanya pengorbanan dan cinta kasih si Nona kepadanya. Dia tak ingin mencari tahu lagi mengapa adik saatnya bisa muncul di Bukit Tai Angsan, dia pun tak menggubris. Apa sebabnya tali yang digunakan berayun tadi bisa putus secara tiba-tiba? Mendadak suara panggilan yang lemah tak bertenaga bergema di sisi telinganya. Eh eh eh, engkau Jiok. Cepat-cepatlan si Jiok mendongakan kepalanya, dia melihat si Chai Soat sedang membuka matanya dengan sayu, butiran air matu nampak bercucuran sangat deras. Adik Soat, kau telah mendusin, sapanya kemudian sambil menyekai air matu si Nona dengan penuh kasih sayang. Si Chai Soat hanya menggerakkan matanya yang sayu, setelah mengetahui bahwa dirinya sedang berbaring dalam pangkuan kekasih hatinya, gadis itu memejamkan kembali matanya. Seperti diketahui, Lan Si Giok adalah seorang pemuda yang sama sekali belum berpengalaman, ia tak tahu bahwa si Chai Soat bisa demikian lantaran gejolak emosi yang melampaui batas membuat darahnya tersumbat, dalam anggapannya gadis itu baru sembuh dari penyakit parah hingga kondisi tubuhnya masih lemah. Padahal asal dia tepuk jalan darah Mia Bun Hiatnya, miscaya gadis tersebut akan nampak segar kembali. Tak terlukiskan rasa kalut dan bingung yang menghantui pikiran Lan Si Giok sekarang, melihat kondisi si Chai Soat yang makin melemah, napasnya yang lirih, dia hanya bisa memeluk tubuhnya sambil bercucuran air mata, wajahnya ditap-tap lekat-lekat seakan-akan raut wajah yang cantik itu tak bakal dijumpai lagi. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, tanpa terasa dia mulai mencumi seluruh wajah si Chai Soat yang sayu, dalam keadaan demikian, ia benar-benar tak tahu bagaimana mesti mengutarakan rasa khawatir dan sayangnya terhadap gadis itu. Ketika dirasakan badan gadis itu mulai gemetar dengan perasaan terkejut di peluk si nona semakin kencang. Memandang butiran air matu yang bercucuran dari balik matanya yang lemtik tak tahan dia mencium matanya, dia hendak mencium air matanya sampai mengering. Kemudian dia pula mencium bibir si Chai Soat yang pucat tak berdarah, dia ingin menciumnya sampai menjadi merah segar kembali seperti sedia kalah. Sementara tubuhnya di peluk semakin kencang, dia hendak mempergunakan tenaganya untuk menghangatkan hatinya. Betul juga, ia menjumpai paras muka si Chai Soat mulai memerah, bibirnya mulai membara bagaikan api, tubuhnya yang ramping justru gemetar semakin keras. Di samping itu dia pun menjumpai tangan si nona memeluknya kencang-kencang sambil menggosokkan dadanya di atas dada sendiri, bibirnya bergetar dan memanggil namanya tiada hentinya. Pemuda itu segera menghentikan ciumannya lalu mengawasi wajah si Chai Soat yang kini merah membara hingga telinganya. Dengan perasaan kaget bercampur keheranan, tanyanya tiba-tiba dengan perasaan khawatir. Adik Soat, bagaimana rasanya sekarang? Walaupun pikiran si Chai Soat telah jernih sekarang, namun ia justru merasa malu sampai tak berani membuka matanya, sementara dadanya terasa sesak-sukar bernapas, akhirnya tak tahan lagi dia berbisik lirih. Engkoh Giok, Jalan Darah Mia Bun Hiat. Tanda petik. Setelah mendengar seruan itu, lansi Giok baru mendusin, cepat-cepat dia menetpuk Jalan Darah Mia Bun Hiat di tubuh gadis tersebut. Si Chai Soat menarik napas panjang lalu membenamkan kepalanya makin dalam ke dalam pelukan pemuda itu, wajahnya berubah semakin merah membara. Dalam pada itu, api kebakaran di atas jurang telah merubah langit menjadi merah membara. Di tengah jeritan dan teriakan yang amat ramai lamat-lamat ia pun mendengar suara seorang gadis sedang menangis terseduh-seduh. Lansi Giok terkejut, ia segera teringat kembali dengan Ohlicu serta Tok Nio Chu. Adik Giok, UUHA UUHA, Adik Giok, UUHA UUHA. Lansi Giok masih mengenali suara isak tangis tersebut dari Ohlicu. Lah mencoba untuk memeriksa keadaan jurang tersebut, ternyata jaraknya dari permukaan masih 20 kaki lebih, di bawah sinar merah yang membara. Ia masih dapat melihat pohon besar di tepi jurang tersebut. Dia pun melihat pula ujung tali yang terputus di atas pohon tersebut. Melihat tali yang putus itu, satu ingatan segera melintas di dalam benak pemuda tersebut baru sekarang terpikir olehnya mengapa tali yang diikatkan pada pohon tersebut dapat putus secara tiba-tiba. Dia pun masih ingat, tali itu baru putus setelah mendengar Ohlicu berteriak kaget. Hal ini membuktikan bahwa tali itu memang sengaja diputus oleh seseorang, tapi siapakah dia? Mungkinkah para jagoan dari Tai Ang San? Biarpun Lansi Giyok cerdik, tentu saja mimpipun dia tak pernah akan menyangka kalau orang yang memutuskan tali tersebut, tak lain tak bukan adalah Tok Nyo Chu yang bersedia untuk berbakti kepadanya. Ketika didengarnya suara tangisan Ohlicu makin lama semakin memedihkan hati, tak tahan lagi pemuda itu segera mendongakan kepalanya dan berteriak keras. Hei, kalian tak usah menangis lagi, aku belum lagi mampus. Teriakan itu begitu bergema isak tangis di atas curang pun segera terhenti, mungkin mereka kaget, mungkin juga tertegun. Sementara si Chai Soat yang berada dalam pelukannya tiba-tiba bangun dan duduk, lalu bertanya keheranan. Siapa sih mereka itu? Sementara berbicara matanya mengawasi sekeliling tempat itu dengan metu, terbelalak, kemudian ia menjerit lengking dengan perasaan kaget, sambil memeluk tubuh Lansi Giyok kencang-kencang, tanyanya ketakutan. Engkoh Giyok, mengapa-mengapa kita bisa berada di sini? Tanda tanya. Lansi Giyok tertawa riang. Tianlah yang mengatur kesemuanya itu untuk kita, agar kita berdua bersama-sama terjatuh ke dalam jurang. Si Chai Soat tidak memahami maksud perkataan dari Lansi Giyok, ia mengerdipkan matanya berulang kali sambil. Mengawasi engkoh Giyoknya yang masih tersenyum, setelah itu kembali dia bertanya. Tian yang mengatur kesemuanya ini. Tentu saja, pemuda itu mengangguk sambil tertawa misterius, sebab Tian telah mengatur kita berdua tidak mati di sini. Dengan cepat si Chai Soat memahami apa yang dimaksud itu dengan wajah tersipu-sipu karena malu, tanyanya lagi sambil tersenyum. Engkoh Giyok, maksudmu kita lolos dari musibah maka di kemudian hari tentu banyak rejeki. Tanda petik. Tidak sengaja Lansi Giyok menggeleng dengan serius Tian telah memberi keberanian kepadaku. Keberanian apa gadis itu tertegun? Lansi Giyok tersenyum tanpa menjawab, tapi matanya mengawasi bibir si nona yang mungil sambil menunjukkan senyuman hangat. Dengan cepat si Chai Soat menjadi paham, ia tahu yang dimaksudkan adalah menciumnya, tak heran mukanya berubah menjadi merah karena jengah, segera serunya manja. Engkoh Giyok jahat, kau jahat. Sambil berseru, tangannya segera memukul dada pemuda itu dengan gemas. Tiba-tiba, si Chai Soat menghentikan perbuatannya, air mukanya berubah hebat lalu serunya dengan kaget. Ah ah ah, mana pedangku? Mana Jit Hoakiam itu? Wajahnya berubah menjadi pucat pasi, peluh dingin bercucuran dras dengan perasaan gelisah dia celingukan ke sana kemari. Lansi Giyok sendiri pun merasa terkejut, tapi dia tahu pedang mestika itu tentu sudah terjatuh ke dalam jurang. Biar begitu, dia mencoba untuk memeriksa di sekitar sana, jangan-jangan pedang itu tidak sampai terjatuh ke dasar jurang. Pada saat itulah dari atas permukaan jurang kedengaran Oh Lichu sedang berteriak dengan rasa terkejut bercampur gembira. Adik Giyok, apakah kau terluka? Dalam gelisahnya Lansi Giyok menengok ke atas, di bawah sinar api yang membara dia melihat bayangan tubuh Oh Lichu dan Tok Nio Chu yang berdiri di tepi jurang. Dia pun melihat bagaimana Oh Lichu berjalan mondar-mandir di sekeliling jurang, tampaknya dia seperti hendak menyusulnya ke bawah. Menjumpai hal ini, buru-buru dia berteriak lagi dengan perasaan gelisah. Aku tidak terluka dan kalian tak usah turun, aku bisa berusaha untuk naik ke atas. Waktu itu, si Chai Soat sudah dicekam perasaan gugup dan kalut, ia sama sekali tak berniat lagi untuk mencari tahu siapakah yang berbicara di atas, kepada Lansi Giyok kembali katanya dengan gelisah. Engkau Giyok, aku hendak turun ke bawah untuk mencari pedang. Lansi Giyok cukup mengetahui akan asal-usul pedang Jithoa Kiam tersebut, apalagi merupakan pemberian gurunya, tentu saja senjata tersebut tak boleh sampai hilang. Baik, kutemani kau turun ke bawah sana Ayo berangkat sahutnya manggut-manggut. Dengan cepat dia melepaskan senjata gur di emasnya lalu dililitkan pada pinggangnya. Sementara itu si Chai Soat sudah melayang turun ke bawah, ia melayang turun di atas sebuah batu tonjolan berapa kaki di bawah sana. Lansi Giyok memang mempercayai kebolehan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki adik Soatnya, biar lebih berbahaya pun keadaan medannya tak berakal akan menyulitkan dirinya. Biarpun begitu, dia toh berkata juga dengan penuh kekhawatiran. Adik Soat, kau mesti berhati-hati, biar aku saja yang turun lebih dulu. Penaga sakti Hut Kong Sin Kang yang dimilikinya dengan cepat disalurkan mengelilingi seluruh badan, lalu sambil mengebaskan sepasang ujung bajunya, dengan jurus naga sakti masuk ke samudera, dengan kaki di atas kepala di bawah, dia meluncur ke dasar jurang. Tatkala melalui batu tonjolan di mana si Chai Soat sekarang berdiri, Lansi Giyok sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, hanya secara tiba-tiba saja dia merubah posisi badannya sambil mengebaskan kembali ujung bajunya ke arah batu tonjolan tersebut. Dengan demikian posisinya sekarang terbalik, kakinya kembali berada di bawah dengan kepalanya di atas. Kemudian melanjutkan luncurannya menuju ke atas batu tonjolan lain yang berada di bawah. Tiba di atas batu tonjolan yang dimaksud, pemuda tersebut menjejakan lagi kakinya dan melanjutkan gerakan meluncurnya menuju ke bawah. Suara gemuruhnya air di dasar jurang mulai kedengaran sangat memekikan telinga, hawa dingin yang merasuk tulang dan menyayat kulit mulai menyerang seluruh tubuhnya. Berhubung kobaran api di atas tebing sangat besar sehingga langit pun menjadi merah membara, lamat-lamat pemandangan di dasar jurang itu dapat terlihat dengan jelas, apalagi Lan Si Giok dan Si Chai Soat berdua memiliki keterajaman matu yang jauh melebih. Orang biasa tentu saja mereka dapat melihat keadaan di sekitar situ bagaikan di tengah hari saja. Kedalaman jurang itu mencapai ratusan kaki lebih, dengan gerakan tubuh yang sangat cepat Lan Si Giok tiba lebih dulu di tepi jurang berisi air tadi. Dengan berdiri di atas batuan karang, pemuda itu mencoba untuk memeriksa keadaan di sekitar sana. Hampir semua permukaan dasar jurang itu dipenuhi aneka batuan karang yang besar lagi tajam air pun mengalir sangat deras, sedemikian derasnya sampai bunga air munkrat setinggi satu kaki, hawa dingin yang mencekam dan suara air yang gemuruh memekikan telinga terasa merupakan suatu siksaan yang berat. Kedalaman air tidak terlalu dalam, tapi kecepatan arusnya luar biasa sekali, dari balik air itulah terlihat bayangan bersinar berkilauan, tidak diketahui bendakah atau ikankah. Pada saat itulah bayangan merah berkelebat lewat, si Chai Soat telah melayang turun pula ke atas sebuah batuan karang di tepi jurang tersebut. Sebagaimana tempat-tempat yang sepanjang tahun tidak terkena cahaya matahari, tidak heran kalau permukaan jurang itu diliputi oleh lumut yang tebal, ditambah lagi arus air yang begitu deras hal tersebut membuat permukaan batu menjadi sangat licin. Si Chai Soat tidak menduga sampai ke situ, karena kegegabahannya, tiba-tiba saja gadis itu menjerit tertahan dan tubuhnya tergelincir masuk ke dalam air. Lan Si Giok menjadi terkejut, sambil mementak tubuhnya meluncur ke muka dan terjun ke air dengan cepat dia menarik tubuh si Chai Soat yang mulai terseret arus itu. Si Chai Goat tidak berdiam diri, setelah tubuhnya tertarik oleh seng pemuda, ia mulai berenang mengikuti arus menuju ke tepian. Sebagaimana diketahui, Lan Si Giok mengenakan pakaian yang terbuat dari ulat sutra langit, sebuah pakaian yang berhasiat ganda, hal ini membuatnya sama sekali tidak merasa kedingin. Biarpun begitu, tatkala tangannya menyentuh air tersebut, terasa juga betapa dinginnya sehingga sakit bagaikan disayat-sayat pisau dengan cepat. Dia menjadi paham apa sebabnya si Chai Soat hanya membungkam diri sambil berenang dengan sekuat tenaga menuju ke tepian. Rupanya dia merasa kesakitan karena rasa dingin yang menyayat-nyayat badan. Maka tidak membuang waktu lagi pemuda itu melompat ke depan sambil mementangkan tangannya, kemudian bergerak mendekati si nona yang masih meronta di dalam air. Beruntung sekali ketika pemuda itu berhasil mencapai di tempat kejadian. Si Chai Soat yang sudah berapa hari tidak tertidur dan tak sempat makan itu telah jatuh tak sadarkan diri. Untung pulair di dasar jurang itu tidak terlalu dalam, dengan cepatlan si giyok merangkul pinggang si nona kemudian melompat ke udara dan melayang turun di atas sebuah batuan karang. Ternyata di belakang batu karang di mana ia berada sekarang terdapat sebuah gua sewaktu diamati, permukaan gua itu nampak menjurus ke arah atas. Lan si giyok merasa gelisah sekali dan ia merasa perlu untuk menyadarkan si Chai Soat lebih dulu, sementara dia hendak membaringkannya ke atas tanah, mendadak dilihatnya ada sebuah gagang pedang berpita merah tergeletak tak jauh dari sana. Tergerak hatinya melihat hal itu dan cepat-cepat menghampirinya ternyata pedang itu tak lain adalah Jit Hoa Kiam yang sedang dicarinya, cuma seluruh tubuh pedang itu terbenam di balik batu, ini bisa membuktikan sampai di manakah ketajaman senjata tersebut. Kejut dan gembira pemuda itu berseru keras. Adik Soat, cepat lihat, pedangnya berada di sini. Tapi dengan cepat ia teringat kembali kalau si Chai Soat berada dalam keadaan tak sadar. Pemuda itu semakin terkejut lagi setelah menundukkan kepalanya, menggigil seluruh badannya melihat keadaan si nona. Ternyata bibir si Chai Soat telah berubah menjadi hijau ke hitam-hitaman, mukanya pucat pias bagaikan kertas, sementara dengusan napasnya seolah-olah sudah tak ada lagi. Tak terlukiskan betapa kaget dan paniknya Lansi Giyok setelah menjumpai keadaan itu, dia merasa seluruh jagad seakan-akan berputar kencang, matanya terbelalak dan mulutnya melongot, badannya menjadi sempoyongan hampir saja roboh terjengkang. Cepat-cepat dia memusatkan seluruh pikirannya menjadi satu dan cepat berjongkok. Gagang pedang digenggamnya rat-rat lalu membetotnya dengan sepenuh tenaga, seperti terbenam dibalik tau yang empuk, tanpa bersusah payah pedang mestika itu segera tercabut keluar. Seketika itu juga cahaya tajam memancar keempat penjuru hawa dingin yang merasuk tulang pun seketika terusir pergi oleh pancaran cahaya itu. Lansi Giyok tidak terlalu memperhatikan keadaan seperti ini, sambil membopong si Chai Soat dan membawa pedang itu buru-buru dia masuk ke dalam gua. Berkat pancaran sinar yang begitu terang dari pedang Jit Hoa Kiam, seluruh pemandangan dalam gua tersebut dapat terlihat pula dengan jelas. Ruang gua itu sempit lalu memanjang, berhubung sangat lembab maka kedua sisi, dindingnya sudah dipenuhi oleh lumut yang tebal. Terpaksa pemuda itu harus melanjutkan langkahnya menuju ke ruang gua yang lebih dalam. Makin lama permukaan gua itu semakin menjorok ke atas, permukaan tanahnya pun semakin mengering ada. Yang lebar ada pula yang sempit, tinggi rendahnya juga tak menentu. Dalam keadaan begini, Lansi Giyok hanya ingin secepatnya menyadarkan kembali si Chai Soat. Namun meski sudah 3-40 kaki dia menelusuri gua tersebut, masih juga belum ditemukan suatu tempat yang bisu dipakai mereka berdua untuk duduk, hal ini membuatnya makin lama semakin gelisah. Akhirnya habis sudah kesabaran pemuda itu dia mulai berlarian dengan cepat, tak sampai 10 kaki pemuda itu menjumpai anak-anak tangga terbuat dari alam yang agaknya terbentang menuju ke atas sana. Dengan perasaan terkejut Lansi Giyok segera menghentikan langkahnya sambil berpikir. Wah, jangan-jangan gua ini ada penghuninya. Atau mungkin juga para anggota Tai Ang San. Namun ketika ia mencoba meneliti anak tangga itu, dijumpai debu yang tebal, ini menunjukkan kalau tempat tersebut sudah cukup lama tak pernah dijamah manusia. Berada dalam keadaan begini, tiada waktu lagi baginya untuk berpikir lebih mendalam, cepat-cepat pemuda itu melanjutkan perjalanannya menuju ke atas. Selisih jarak antara anak tangga yang situ dengan lainnya tidaklah menentu, ada yang selisih lima depa, tapi ada pula yang mencapai satu kaki, semuanya dirubah menurut keadaan alam yang sesungguhnya. Setelah naik setinggi belasan kaki berakhirlah anak tangga itu, sekarang dihadapannya muncul sebuah pintu batu yang terbuat sangat sederhana. Lansi Giok tidak ragu-ragu lagi, sambil mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi badan, dia menempelkan ujung pedangnya di atas pintu lalu pelan-pelan mendorongnya ke belakang, pintu batu itu segera terbuka. Dengan terbukanya pintu itu, segera tandus bau harum yang sangat aneh tersiar keluar dari balik ruangan. Lansi Giok sangat terkejut, bau harum semerbak semacam ini teramat dikenal olehnya, sebab tidak berbeda sama sekali dengan bau harum lengsik Giok Gi yang pernah diberikan gurunya kepadanya ketika masih berada dalam kuburan kuno dulu. Dengan sorot metu yang tajam dia awasi ruangan tadi, ruang tersebut kecil sekali hanya mencapai satu kaki, di dalamnya tertumpuk kain halus berwarna putih, ada yang tinggi ada yang rendah ketebalannya tak menentu, yang tinggi hampir mencapai langit-langit ruangan, yang rendah pun mencapai dua depa, kecuali itu tidak nampak benda lainnya. Lansi Giok mencoba untuk memeriksa lagi dengan seksama, namun tidak diketemukan jalan lain, ia lantas menyimpulkan kalau gua tersebut bisa jadi pernah digunakan oleh seorang tokoh silat sebagai tempat pertapaan. Ia khawatir dibalik kain halus tersebut masih terpendam benda lain, maka dia melepaskan sepatunya yang basah kuyuk, tapi jubah panjang dan celananya justru tetap kering, tak setetes air pun yang menempel. Lansi Giok menjelajahi hampir seluruh permukaan gua itu, ia menemukan adanya daya pantulan yang besar dari bawah kakinya, ini pun membuktikan kalau lapisan kain itu pun bukan kain biasa. Mula-mula pemuda itu menancapkan pedang Jit Hoa Kiamnya ke atas permukaan di dinding, tanpa menimbulkan suara pedang itu melesak sedalam setengah depa, menyusul kemudian dia baru membaringkan tubuh si Nona ke atas lantai. Di bawah sinar pedang yang terang-benderang Lansi Giok dapat melihat keadaan si Chai Soat dengan lebih jelas lagi, ia tertegun seketika karena terkejut, rupanya bibir si Nona itu sudah menghitam, mukanya pucat pasti tak jauh berbeda seperti sesosok mayat. Ia mencoba untuk merabat pipinya, sama sekali tidak terasa ada kehangatan lagi, pakaian ringkasnya yang berwarna merah berada dalam keadaan basah kuyuk, hawa dingin yang terpancar keluar sangat menusuk tulang, untung saja lapisan kain di atas permukaan lantai gua justru memancarkan kehangatan. Di dalam gelisah dan gugupnya, pemuda itu perlu untuk melepaskan semua pakaian si Chai Soat yang basah kuyuk itu kemudian mencari api untuk menghangatkan badannya. Di dalam keadaan begini, dia tak berani banyak berpikir lagi, pintu ruangan segera ditutup dan pemuda itu berjongkok di sisi si Nona. Namun ketika tangannya menyentuh ikat pinggang gadis tersebut, tanpa sadar dia menghentikan perbuatannya. Tapi setelah memandang kembali wajah si Nona yang pucat bagaikan mayat itu, terutama sekali bila teringat budi kebaikan yang pernah diterimanya dari gadis tersebut, dia menghela nafas sedih dan segera turun tangan melepaskan ikat pinggangnya. Menyusul kemudian pakaian luar yang dikenakan gadis itu juga turut dilepas, sehingga akhirnya yang masih melekat di tubuhnya cuma kutang dan pakaian dalam yang berwarna merah. Yang terpampang di depan matanya sekarang tak lain adalah sesosok tubuh yang indah dan merangsang hawa nafsu. Sambil melepaskan pakaian si gadis, Lansi Giok mengucurkan air matanya dengan sedih sebab di mana tangannya menyentuh tubuh si Nona ia tidak merasakan lagi kehangatan tubuhnya barang sedikit pun juga. Pemuda itu segera mencoba merabah dada gadis itu, ternyata denyutan jantungnya masih ada, walaupun sudah lemah sekali. Biarpun begitu, namun setitik pengharapan, segera muncul dalam hati kecilnya, dengan cepat pemuda itu menyekai rematanya lalu bangkit berdiri, dicarinya kain yang paling tebal dari sudut ruangan sana kemudian dipergunakan untuk menyelimuti tubuh si Chai Soat yang membugil. Kemudian pemuda itu merasa bahwa pekerjaan pertama yang harus dilakukan sekarang adalah membuat seonggupkan api unggun untuk meningkatkan kehangatan dalam ruangan tersebut. Tapi di tempat seperti ini ke manakah dia harus mencari bahan untuk membuat api unggun? Mendadak satu ingatan melintas kembali di dalam benaknya, sambil melepaskan kas kakinya yang basah, dia duduk bersilah di sisi si Nona, hawa murninya segera dihimpun dan disalurkan ke dalam telapak tangannya dengan sebelah tangan dia merabah dada gadis itu tangannya yang lain ditempelkan di atas pusarnya. Dalam waktu singkat muncul dua gulung aliran hawa panas yang segera menyusup ke dalam tubuh si Chai Soat. Selang berapa saat sudah lewat. Tapi si Chai Soat belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan mendusin, meski kehangatan tubuhnya mulai bertambah dan tubuhnya mulai hidup kembali, bahkan wajahnya mulai hidup kembali, mulai bersinar dan bibirnya semakin memerah. Lansi giyok sedikit pun tidak putus asa, diangkatnya kain selimut itu kemudian menyusupkan kepalanya ke dalam dengan menempelkan telinga kanannya di atas dada si Nona, ditemukan jantung meski berdenyut tapi masih tetap lemah sekali. Pemuda itu mulai berpikir, apa yang harus dilakukannya sekarang agar meningkatkan kehangatan tubuh gadis itu hingga denyutan jantungnya makin kuat dan napasnya makin lancar titik. Mendadak sorot matanya terhenti di atas bibirnya si Chai Soat yang merah itu, satu ingatan segera melintas dalam benaknya. Pemuda itu segera melompat bangun, dengan cepat melepaskan senjata gurdinya, lalu mencopot pakaian yang dikenakan, sesudah itu dia turut menyusup masuk ke dalam balik selimut. Agaknya pemuda ini bermaksud untuk menyalurkan hawa murninya dengan sistem mulut ditempelkan di atas mulut, dengan demikian hawa hangat akan lebih cepat memasuki tubuh gadis tersebut. Sistem pengobatan semacam ini memang merupakan satu-satunya care pengobatan yang paling manjur, sekalipun begitu care semacam ini pun paling banyak menghamburkan tenaga, jadi seseorang yang tidak memiliki tenaga dalam, yang amat sempurna, mustahil mereka berani melakukannya. Tapi sekarang Lansi Giyok justru menumpukan segenap pengharapannya pada sistem pengobatan tersebut. Maka pertama dia memeluk rat-rat tubuh si Chai Soat yang sudah mulai menghangat itu, kemudian tangan sebelah ditempelkan di atas jalan darah Kihei Hiat, sementara tangan yang lain ditempelkan di atas jalan darah Miya Bun Hiat. Setelah itu dengan bibir menempel di atas bibir, ia mulai mengerahkan tenaga murninya. Tiga gulung aliran hawa panas sering tak menyusup ke dalam tubuh si Chai Soat. Segulung hawa aliran panas menyusup ke dalam Nadi Jin Meh dan segulung lagi menembus Tok Mah. sementara aliran panas yang masuk melalui bibir langsung mencapai isi perut. Dalam waktu singkat seluruh badan si Chai Soat telah menjadi hangat sekali. Seperminuman teh sudah lewat, panas badan Lansi Giyok semakin meningkat hingga mencapai titik didih, peluh telah membasahi seluruh tubuhnya, sementara dengusan napas si Chai Soat juga mulai kedengaran, malah peluh mulai bercucuran pula dari tubuhnya, lewat berapa saat lagi, Lansi Giyok mulai kehabisan tenaga, selain saluran hawa murninya mulai tersendat-sendat, dia pun mulai pusing dan terasa penat sekali. Sementara itu si Chai Soat berada dalam pelukannya meski sudah mulai bernapas namun masih juga belum membuka matanya. Lansi Giyok menjadi gugup, jantungnya berdebar semakin keras sementara rasa pusingnya kian lama kian bertambah berat. Mendadak titik Bau harum semerbak yang selama ini tersimpan di dalam darahnya, sekali lagi timbul dan menyelimuti rongga mulutnya, tapi pada saat itu pula si Chai Soat merintih dan pelan-pelan membuka matanya kembali. Hawa murni di tubuh Lansi Giyok segera membuyar, hampir saja ia roboh tak sadarkan diri, sedemikian penatnya pemuda itu sampai dia harus menyandarkan kepalanya di atas wajah gadis itu, kemudian hawa murninya mulai diatur kembali dengan harapan kondisi badannya dapat pulih kembali dalam waktu singkat. Si Chai Soat pelan-pelan membuka matanya, memandang sekejap keadaan sekelilingnya dengan ragu, kemudian memejamkan matanya kembali. Kesadaran yang semula menghilang lambat laun pulih kembali, gadis itu mulai teringat bagaimana ia tercebur ke dalam air, bagaimana hawa dingin yang merasuk tulang menyerang seluruh badannya, lalu bagaimana dia berusaha keras untuk berenang mencapai tepian. Tapi di saat itulah ia merasa jantungnya amat sakit seperti disayat-sayat pisau dan akhirnya apa yang kemudian terjadi tidak diketahui lagi olehnya. Ketika sekali lagi dia membuka matanya, ditemukan engkoh Giok yang dicintainya berada di atas tubuh sendiri sambil memeluknya erat-erat, seluruh badannya terasa hangat, dari atas sampai bawah seperti tertutup oleh selimut tebal. Tiba-tiba, paras mukanya berubah hebat, jantungnya berdebar sangat keras dan saking kagetnya hampir saja ia menjerit tertahan. Rupanya dia menemukan tubuhnya yang dipeluklan si Giok dan ditindihi olehnya sekarang berada dalam keadaan telanjang. Akan tetapi setelah diketahui bahwa engkoh Gioknya masih mengenakan pakaian dalam, gadis itu baru merasa tenang apalagi setelah ia mencoba merasakan bagian tertentu tubuhnya apakah ada gejala aneh atau sakit ternyata tidak ditemukan hal yang mencurigakan, gadis itu semakin lega. Ketika gadis itu mencoba untuk memperhatikan Lansi Giok lagi yang masih memeluknya, ternyata pemuda itu sudah teridur. Tanpa terasa ia membayangkan kembali apa yang telah dialaminya sewaktu sadar tadi, ia merasa pemuda itu seolah-olah sedang menciumnya, tapi sesudah melihat wajahnya yang pucat, peluh yang membasahi tubuhnya serta kondisi tubuhnya yang begitu lemah tak bertenaga, dengan cepat gadis itu menyadari apa gerangan yang telah terjadi. Sudah pasti demi menyelamatkan jiwanya pemuda itu telah mengorbankan banyak sekali tenaga dalamnya. Berpikir sampai di situ, air matuk keharuan segera bercucuran keluar, ia bertambah menyesal lagi bila teringat akan dugaannya semula bahwa pemuda itu telah memperkosanya, ia menegur diri sendiri yang dikatakan menuduh yang bukan-bukan. Gadis tersebut mulai bertanya kepada diri sendiri. Benarkah aku sangat mencintai si anak muda itu? Kalau toh aku sangat mencintainya, bukankah aku bersedia mengorbankan segala galanya untuk demi mingkoh Giok? Asal ia bisa gembira, bukankah aku pernah bersumpah akan mempersembahkan segala sesuatu untuknya, termasuk kesucian badanku? Yee, aku bersedia menemaninya sepanjang masa, aku bersedia melahirkan anak untuknya menjadi seorang istri yang paling setia, bila aku tidak menjadi istrinya, mana mungkin aku bisa melahirkan anak untuk engkoh Giok? Tanda tanya. Tak kala ingatan tersebut melintas di dalam benaknya, gadis itu segera merasakan membarangnya cinta yang muncul dari hati kecilnya, semua rasa takut dan malu hilang lenyap seketika. Sementara tubuhnya yang semula sudah digesarkan ke samping, kini malah didekapkan makin keras di atas tubuh pemuda itu, dengan tangannya yang lemah ia membantu menyeka peluh di tubuh si Giok, selain itu dengan bibirnya yang kecil mungil ia mencium wajah seng pemuda yang tampan, matanya yang terpenjam, hidungnya yang mancung serta bibirnya yang mengering. Sementara itulah si Giok telah selesai bersemedi, dia hanya merasa penat sekali tapi begitu diciumi oleh si Nona, jantungnya bergetar keras, dalam keadaan demikian pemuda tersebut hanya ingin membuka mata secepatnya. Kemudian ia menjumpai titik air mata membasai gadis itu, senyuman jengah menghiasi bibirnya yang merah merekah. Menyaksikan kesemuanya itu, pemuda itu segera menyaksikan timbulannya segulung hawa panas yang muncul dari pusar dan segera menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Pemuda itu tak tahan kemudian tanpa sadar ia balas memeluk adik soatnya kencang-kencang sementara seluruh rasa penat di badan hilang lenyap seketika. Waktu itu kendatipun si Chai Soat telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjadi seorang istri yang setia, toh tak urung dia dibikin terkejut sekali setelah dipeluk pemuda itu erat-erat, saking kagetnya gadis itu sampai berubah muka dan menjerit tertahan. Jeritan itu membuat Lansi Giyok terkejut, ia merasa bagaikan disambar geledek di siang hari bolong, rasa menyesal segera muncul dari hatinya hingga tanpa terasa dia menyusupkan kepalanya di balik kain selimut. Si Chai Soat baru terkejut setelah melihat keadaan pemuda itu, ia menjadi menyesal setengah mati. Cepat-cepat ia menempelkan tubuhnya di atas tubuh seng pemuda, lalu dengan wajah tersipu-sipu malu, tanyanya lirih, Engkau Giyok apakah kau ingin? Lansi Giyok menutupi wajah sendiri dengan kedua belah tangan, kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali dengan penuh penyesalan. Si Chai Soat sedih sekali, ia sadar jeritan kagetnya tadi telah menyinggung perasaan pemuda itu, namun ia bertekad akan berusaha membangkitkan kembali rasa gembira pemuda itu. Maka bagaikan anak yang manja, dia menyusupkan tubuhnya ke dalam pelukan pemuda itu, kemudian ujarnya dengan lembut penuh perasaan cinta kasih. Engkau Giyok, kau jangan marah, kau mesti tahu aku sudah menjadi milikmu, masih ingatkah kau? Ketika hendak turun gunung tempo dulu, kau pernah berkata kepadaku bahwa kesungguhan hatimu disaksikan oleh Tian? Lansi Giyok tetap menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan, namun ia toh menganggup berulang kali. Si Chai Soat mencium pipi pemuda itu dengan hangat dan meserah kembali ujarnya dengan lembut. Engkau Giyok aku bersedia melayani kemauanmu, asal kau senang aku, aku sudah siap menyambutmu sekarang juga. Lansi Giyok merasa terharu, malu bercampur terima kasih yang tak terhingga, namun ia tetap menggelengkan kepalanya. Si Chai Soat semakin sedih, dia mengira pemuda itu tidak bersedia memaafkannya, maka tanyanya lagi pedih. Engkau Giyok, apakah kau tidak mencintaiku? Lansi Giyok segera mengetahui kalau gadis itu salah paham, serta merta di peluknya gadis tersebut semakin kencang, lalu bisiknya dengan lirih. Aku bersedia cuma aku merasa amat penat. Mendengar kata aku bersedia. Si Chai Soat merasakan jantungnya segera berdebar keras, wajahnya berubah menjadi merah membara, tapi setelah mendengar kata aku penatia berbisik kembali. Kalau begitu, mari kita tidur sejenak, tiba-tiba gadis itu seperti teringat akan sesuatu, setelah menghela nafas panjang kembali ujarnya sedih. Nasibku memang sangat buruk, agaknya aku tidak berjodoh untuk mempergunakan pedang mestika itu lain kali. Sebelum gadis itu menyelesaikan kata-katanya, Lansi Giyok telah menonggolkan kepalanya sambil berseru cepat. Adik Soat, coba kau lihat. Sambil berkata ia lantas menunjuk ke arah pedang Jitboaloam yang berada di atas. Dengan perasaan ingin tahu si Chai Soat berpaling apa yang terlihat membuatnya segera melompat bangun karena terkejut bercampur gembira. Namun ketika ia merasa tubuhnya terhembus angin dingin, gadis itu baru sadar bahwa ia berada dalam keadaan bugil. Sambil menjerit kaget, cepat-cepat dia menggulingkan tubuhnya lagi ke dalam pelukan seng pemuda. Menjumpai sikap dan gerak gerik si nona yang kaget dan panik, Lansi Giyok tak bisa menahan rasa gelinya lagi, ia segera tertawa terbahak-bahak. Sebetulnya si Chai Soat merasa gembira sekali sampai lupa daratan sehubungan ia melihat pedang mestikanya Jithoakiam berhasil ditemukan kembali. Tapi setelah ditertawakan oleh Lansi Giyok, dia menjadi malu sekali tak tahan dicubitnya paha pemuda itu keras-keras. Lansi Giyok segera menjerit kesakitan dan segera menggelinding ke samping. Sekali lagi si Chai Kot menongolkan kepalanya sambil bertanya kemalu-maluan. Engkoh Giyok, bagaimana caramu menemukan pedangku itu? Pedang tersebut ku jumpai, di atas batu cadas di mulut gua sana. Berbicara soal gua. Si Chai Soat baru teringat kalau mereka sedang berada di sebuah ruang gua, matanya segera bergerak mengawasi sekeliling tempat itu. Tiba-tiba ia menemukan sebuah botol kecil berwarna hijau terletak di langit-langit ruangan pada ujung sebelah kiri. Ketika diendusnya, terasa bau harum semerbak tersiar sampai di mana-mana, dan bau harum semacam ini mirip sekali dengan bau lengsek Giyokji yang pernah diberikan kepadanya dari gurunya dulu. Karena itu sambil menunjuk ke arah botol kecil di sudut ruangan tersebut, serunya terkejut. Engkoh Giyok, cepat kau ambil botol kecil itu. Dengan perasaan tak mengertilan si Giyok berpaling dan berjalan mendekatinya, sewaktu botol kecil itu dikocok, terasa bau harum yang sangat tajam tersiar sampai di seluruh ruangan. Sambil mengendus bau harum yang semerbak itu, si Chai Soat segera berseru dengan rasa terkejut bercampur gembira. Ya, benar, agaknya apa yang kuduga memang tak salah lagi, cepat bawa kemari akan kulihat berapa tetes cairan yang terdapat di dalamnya. Sambil berkata buru-buru dia bangkit dan duduk, dipakainya kain untuk menutupi bagian dadanya, tapi baunya yang putih dan tangannya yang telanjang terlihat jelas sekali. Buru-buru Leng Si Giyok menyerahkan botol kecil itu kepada si Chai Soat, kemudian tanyanya tidak mengerti. Adik Soat, kau bilang apa isi botol tersebut? Cairan mestika Leng Si Giyok Ji jawab si Chai Soat gembira, tanpa ragu-ragu. Apa? Masa benar Leng Si Giyok Ji serulan si Giyok lagi dengan perasaan terkejut? Cepat-cepat dia menghampiri nona itu dan memeriksa isi botol porselen tadi. Di dalam botol kecil itu nampak berisikan cairan hijau yang agak kental, paling tidak isinya mencapai puluhan tetes. Dengan perasaan terkejut bercampur keheranan kembali, si Chai Soat berseru. Ah ah ah, mungkin cairan tersebut sudah seratus tahun lebih usianya. Ketika dilihatnya pemuda itu rada tidak percaya, kembali gadis itu menjelaskan. Bayangkan saja, setiap tetes membutuhkan waktu sepuluh tahun, padahal berapa banyak isi botol tersebut, bukankah berarti isi botol tersebut sudah berusia ratusan tahun. Mendengar penjelasan mana, Leng Si Giyok menganggup berulang kali, kemudian untuk beberapa saat lamanya dia jadi termenung. Entah berapa saat lamanya sudah lewat, mendadak si Chai Kot menegur dengan keheranan. Engkau Giyok, apa yang sedang kau pikirkan? Pertanyaan tersebut segera membuat anak muda itu sadar kembali, sahutnya kemudian. Aku sedang berpikir, apa sebabnya kau bisa mengejar sampai di tayangsan ini secara tiba-tiba? Si Chai Soat tahu, pemuda itu mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan, tapi persoalan tersebut memang merupakan masalah yang hendak dijelaskan kepada Lansi Giyok. Maka dengan wajah amat murung katanya. Keesokan harinya setelah keberangkatanmu, naga sakti pembalik sungai Tio Loko telah datang. Apakah dia membawa kabar tentang suhutannya pemuda itu dengan perasaan bergetar keras? Si Chai Soat menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan wajah sedih. Tidak, sewaktu Tio Loko mendengar kau telah turun gunung, dia hanya bisa mendepak-depakan kakinya berulang kali dengan perasaan gelisah ketika aku dan adik G.O.U bertanya kepadanya mengapa dia tidak menjawab, akhirnya dia mendesak kepada kami untuk turun gunung mengejar dirimu. Mengapa tanyalan si Giyok tidak habis mengerti? Si Chai Soat menggelengkan kepalanya berulang kali. Tampaknya Tio Loko merasa kurang bebas untuk menjelaskan kepada kami, aku pun lantas bertanya kepadanya apakah Uyong Sian Chu dari Enci Cian telah menjumpai musibah titik. Lan si Giyok sangat terkejut oleh perkataan mana, saking kagetnya sekujur badan sampai gemetar keras, tanyanya tanpa terasa, sungguhkah perkataanmu itu? Tampaknya si Chai Soat tidak berani membohongi pemuda itu, secara jujur sahutnya. Tapi Tio Loko sama sekali tidak memberi penjelasan, jika dilihat dari perubahan mimik wajahnya serta kesedihan yang mencekam sorot matanya, bisa diketahui bahwa ia telah mengalami banyak percobaan berat. Apakah sampai sekarang Tio Loko masih berada di atas puncak selalan si Giyok dengan perasaan gelisah? Sambil berkata dia mengambil pakaian milik si Chai Kot yang selesai dikeringkan dan diberikan kepada gadis itu, sementara I sendiri mengenakan bajunya. Tio Loko dan Tigo berangkat ke Pek Ko Chai, si Chai Soat menjelaskan sambil menerima pakaiannya, sementara aku berangkat ke Tayang San seorang diri, di dalam anggapannya selama setengah bulan ini kau pasti berada di antara kedua tempat tersebut, secara khusus Tio Loko berpesan kepada aku, entah kau ditemukan atau tidak, aku harus selekasnya pulang ke kampung nelayan di tepi Foayangoh untuk menjumpainya. Sementara pembicaraan berlangsung, mereka selesai berpakaian, Lan Si Giyok juga telah melilitkan senjata gurdi emasnya di pinggang. Si Chai Soat bagaikan seorang istri yang saleh, secara khusus membantu Lan Si Giyok mengenakan jubah panjangnya, bahkan membantunya pula menyisi rambutnya yang kusut. Sayang sekalilan Si Giyok sedang murung dan bingung sehingga ia tidak berminat sama sekali untuk merasakan kasih sayangnya itu. Sebab dia sedang memutar rotak sambil mencari akal bagaimana bisa menemukan si beruang berlengan tunggal secepatnya, kemudian pulang ke Telaga Foayangoh, yang paling dikhawatirkan olehnya adalah jika bibiwan dan enciciannya sampai menjumpai musibah. Lan Si Giyok tidak percaya kalau si naga sakti pembalik sungai tidak menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya kepada gadis itu, dalam anggapannya si Chai Soat memang sengaja hendak mengelabuhinya, agar dia tak usah kelewat gelisah. Tapi, bukanlah Tiang Lo Bu Tong Pei, kenghian sianti yang sudah tiga tahun lamanya hidup, mengasingkan diri. Bagaimana mungkin Tosu tersebut bisa membawakan surat dari gurnya? Tentang persoalan ini, dia sendiri pun tak ingin menjelaskan kepada si Chai Soat terlalu awal. Si Chai Soat kembali menelan dua tetes lengsik Giyok Ji, sekarang hawa murninya telah pulih kembali, semua rasa penap terusir keluar dari dalam tubuhnya, ia kelihatan bertambah cantik, menarik dan menerang. Buru-burulan si Giyok mengenakan sepatunya, kemudian mencabut pedang Jit Hoa Kiam dari atas dinding, setelah itu dengan langkah tergesa-gesa dia menarik tangan si Chai Soat sambil serunya. Aku akan membawa pedang ini sebagai pemuka jalan, ikutilah aku di belakang. Dengan cepat mereka berdua meninggalkan ruangan itu serta menutup kembali pintunya. Engkoh Giyok, apakah kita akan berangkat ke Voa yang Oh? Tanya si Nona kemudian tidak mengerti. Tidak jawab lansi Giyok tanpa ragu-ragu, setelah sampai di Tai Angsan bagaimanapun juga kita harus mencari si beruang berlengan tunggal sampai ketemu. Sementara berbicara, mereka berdua sudah melayang turun, dalam waktu singkat mereka telah sampai di luar gua. Butiran air memercik deras di luar gua dan membentuk kabut yang tebal, hal ini membuat kedua orang muda-mudi itu sulit melihat keadaan cuaca, tapi berdasarkan sepercik. Sinar yang sempat menembusi jurang dapat diduga Fajar telah menyingsing. Lansi Giyok menyerahkan pedangnya kepada si Chai Soat, lalu menunggakan kepalanya memeriksa sekejap keadaan di seputar sana, sesudah itu dia menghimpun tenaga dalamnya dan melejit lebih dulu ke atas, buru-buru si Chai Soat masukkan pedangnya ke dalam sarung, kemudian menyusul di belakangnya. Dengan diteguknya lengsik Giyok Ji oleh kedua orang muda-mudi itu, boleh dibilang tenaga dalam yang dimiliki kedua orang tersebut telah peroleh kemajuan yang pesat, terutama sekali untuk si Chai Soat, kemajuan yang berhasil dicapainya sungguh luar biasa. Dengan gerakan tubuh senteng burung walet, kedua orang itu melayang ke udara dan dalam sekejap mat mereka telah muncul dari balik kabut. Mereka berdua segera merasakan pandangan matanya menjadi silau, pemandangan di atas tebing terlihat jelas, langit nan biru dan sepercik sinar seng surya yang lembut memancarkan cahayanya keempat penjuru, saat itu sudah merupakan fajar keesokan harinya. Sekejap kemudian mereka telah sampai di atas permukaan tebing, saat itu asap putih masih mengepul dari arah puncak, namun kebakaran telah padam. Lansi Giyok berpaling sambil memeriksa sekejap keadaan di tebing seberang, suasana di situ sunyi senyap dan tak kedengaran sedikit suara pun, Ohlicu serta Tokniocu juga tak kelihatan lagi, dia yakin mereka tentu sudah kembali ke tiang siutian. Dari sikap si anak muda itu, si Chai Soat segera teringat pula akan isak tangis dari seorang gadis yang didengarnya semalam, tanyanya kemudian dengan nada tak mengerti. Engkoh Giyok, siapa sih Nona yang menangisimu di atas tebing semalam? Tanda tanya.